Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan belajar tentang konsep pembentukan bayangan pada loop dan penurunan rumusnya Nah, loop merupakan salah satu alat optik yang menggunakan satu lensa cembung untuk pembiasnya Nah, ada dua macam cara pengamatan menggunakan loop Yang pertama, dengan cara tidak berakomodasi Dan yang kedua, dengan cara berakomodasi maksimum Nah, kedua cara ini berbeda pada perletakan jarak bendanya Coba sekarang kita lihat untuk pengamatan secara berakomodasi Nah, ini Yang atas ini secara tidak berakomodasi Pada saat kita mengamati loop menggunakan cara tidak berakomodasi Maka, benda harus kita letakkan tepat di titik fokus Ini Sementara, jika kita pengamatan berakomodasi maksimum Benda harus terletak di antara O dengan F Atau istilahnya di ruang 1 Nah, kita mulai dulu dari yang tidak berakomodasi Benda kita letakkan tepat di titik fokus Maka, bayangannya akan jatuh di tak hingga Sementara, kalau berakomodasi maksimum Benda kita letakkan di antara O sampai F Atau ini di ruang 1 Kemudian, bayangannya di ruang 4 Bagaimana sifatnya? Kalau bayangan di ruang 4 Maya Tegak Diperbesar Ini dua keadaan kalau kita mau mengamati benda menggunakan loop Nah, sekarang kita lihat bagaimana pembentukan bayangan pada saat pengamatan tidak berakomodasi Kita menggunakan sinar-sinar istimewa Yang pertama Sinar datang sejajar sumbu utama Kemudian, kita biaskan melalui titik fokus yang ada di sebelah kanannya lensa Oke, kita cek dulu Kita gambar dulu fokusnya yang ada di sebelah kanan Oke, kurang lebih sekitar di sini Kita biaskan Kemudian, kita gunakan sinar yang kedua Sinar datang melewati pusat optik atau pusat lensa Maka, dia tidak dibiaskan, melainkan diteruskan Nah, kalau kita lihat gambarnya Maka, kedua sinar bias ini Dia akan sejajar Seperti yang sudah kita ketahui bahwa bayangan terbentuk dari perpotongan sinar bias Nah, kita berpanjang ke belakang Ternyata mereka sejajar Sehingga, bayangan akhirnya dia terletak di tahingga Oke, kemudian Bagaimana caranya menggambar untuk benda di ruang satu Atau kalau kita pengamatan secara berakomodasi maksimum Dengan cara yang sama juga Kita gambarkan dulu titik fokusnya Sinar datang sejajar sumbu utama Kemudian dibiaskan melewati titik fokus yang ada di sebelah kanannya Kemudian, sinar yang kedua Nah, ini kita menggunakan Sinar yang melewati pusat optik Atau pusat lensanya Nah, tampak bahwa Kalau kita lihat Yang di sebelah kanan Sinar bias warna ungu Dan sinar bias warna merah ini Mereka akan semakin menjauh Kalau kita perpanjang ke kanan Maka kita perpanjang ke kiri Atau nama lainnya Ini adalah perpanjangan Dari sinar bias Ini kita perpanjang ke belakang Nah, kita cari titik potongnya Dengan sinar yang Warna ungu Nah, disinilah Kurang lebih titik potongnya Maka bayangan akhirnya Kita gambarkan Menggunakan garis putus-putus Karena merupakan Perpotongan dari Perpanjangan Sinar bias Sekarang kita lihat Besaran-besaran Yang ada pada loop Nah, kita naik lagi Untuk mata tidak Perakomodasi S sama dengan F S aksennya Dita hingga Kemudian bagaimana Kita mencari perbesarannya Oke M Ingat Menggunakan tanda pun telak S aksen Per S Nah, S aksen Itu pada lensa Dia terletak di tak hingga Tetapi pada saat Kita lihat S aksennya dia Terletak di jarak baca Dekat kita Di SN Maka S aksennya nanti Yang ini Itu kita ganti Dengan SN Bagaimana dengan S-nya? Nah, S-nya ini Kita lihat Dari sini Nah, S-nya sama dengan F Maka S-nya ini Kita ganti dengan F Sehingga M-nya sama dengan Mutla SN Per F Nah, ini adalah Perbesaran Bayangan Penggunaan Loop Mata Tidak berakomodasi Sekarang kita turunkan Untuk yang berakomodasi Maksimum S-nya ada di ruang 1 Jadi, kita nulisnya tetap S Kemudian S aksennya di ruang 4 Kalau kita lihat di lensanya Pada mata kita S aksennya itu berada di SN Ya Sama seperti yang sebelumnya tadi Sehingga Kalau kita turunkan Di sini M S S sama dengan S aksen Per S Nah, kita Hitung dulu Kita cari dulu Seper F Sama dengan Seper S Ditambah Seper S aksen Seper F-nya Kita buat tetap Seper F Sama dengan Seper S-nya Tetap Seper S Ditambah Seper S aksen S aksennya Kita lihat lagi Dia sama dengan SN Tetapi Dari gambar yang di sini Yang telah kita buat tadi Gambarnya itu Merupakan Perpotongan Dari Perpanjangan Sinar Pias Maka gambar ini Bersifat Maya Kalau Dia Bayangannya Bersifat Maya Maka S aksennya Pasti bertanda Negatif Nah S aksennya Bertanda negatif Negatif SN Inilah yang kita Masukkan ke Sini Oke Sekarang kita Masukkan S aksennya Kita ganti Min SN Maka Seper S Sama dengan Seper F Ditambah Seper SN S Sama dengan Kita tinggal Operasikan saja Secara matematika F Dikalikan SN Dibagi SN Plus F Oke Lanjut Sebelah sini Kita ambil lagi Rumus yang di atas M sama dengan S aksen Per S S yang ini Kita masukkan Ke sini Maka S 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 Sn plus F dibagi F kali Sn. Kita operasikan, ini bisa kita coret, Sn per F ditambah F per F. Jadi, ini dibagi ini ditambah ini dibagi ini. Oke, sama dengan mutlak Sn per F ditambah F dibagi F, satu. Inilah perbesaran bayangan kalau kita mengamati loop menggunakan cara berakomodasi maksimum. Sekarang kalau kita bandingkan dengan yang tidak berakomodasi, pembedanya adalah di plus 1. Nah, di sini. Maka bisa kita lihat bahwa M yang kedua ini itu nilainya lebih besar. Jadi, M2 nilainya lebih besar daripada M1. Ini adalah yang berakomodasi, ini yang tidak. Nah, jadi ini konsep dari penurunan besaran-besaran di loop serta penggambaran pembentukan bayangan. Selamat belajar! Selamat menikmati! Selamat menikmati!